Pertanyaan yang berikutnya adalah dalam dapat partai, berarti orang ini masih tetap menjaga isi fakta integritas dan menjaga keutuhan daripada persatuan dan kesatuan kerinci hilir persatu ini. Ini perlu kita pahami pertama dengan dua. Jadi untuk itu, kita hargai daripada hasil survei hari ini. Tetapi kita tetap berkodoman kepada keputusan yang dilahirkan oleh tokoh sembilan kerinci hilir. Yang mana tokoh sembilan kerinci hilir adalah tetap akan menjaga keutuhan NKRI kerinci hilir bersatu agar tidak terpecah belah. Ini kita sepakat dulu. Tidak terpecah belah dengan ketentuan apabila kendidak yang seru survei nomor satu ini tadi tidak mendapatkan partai, maka berhak kendidak berikutnya untuk maju apabila mendapatkan partai. Nah, intinya hatikan menerima keputusan ini apabila lembaga survei ini berjalan dengan real dan benar dan tidak diselewengkan oleh okonom-okonom tertentu di tim sembilan. Itu kalau tidak ada kecurangan. Tetapi kalau ada kecurangan, inilah awal kehancuran kerinci hilir. Ini awal kehancuran kerinci hilir. Apabila terjadi penyimpangan dan penyeluangan yang dilakukan oleh tokoh sembilan dan tim tujuh, berarti yang menghancurkan kerinci hilir adalah tokoh sembilan dan tim tujuh. Itu komentmen saya. Ada isu yang beredar. Surat Pak Taviani Kasim itu berbeda. Ada perbedaan dalam pemberiannya ada perbedaan bahwa isinya saya juga menyatakan akan melakukan survei oleh lembaga survei nasional Indobarometer sebagai pembanding dari lembaga survei Indonesia. Dan ini diberikan ke panitia. Dan ini bagaimana tindak lanjut hal ini? Sementara ini ada perbedaan. Benar dikuatirkan. Barusan, saya juga ditelepon oleh kandidat. Itu Haji Taviani Kasim bahwa beliau akan legawa menerima hasil survei ini apabila hasil daripada lembaga survei Indobarometer ini sudah keluar. Insya Allah minggu depan keluar. Apabila ini tidak sama hasilnya, tentu HTK tidak bisa terima. Ini kan ada kesenjangan. Masa seorang kandidat yang akan dinilai ikut dalam tim. Ini kan senja. Tokoh kerinci hilir ini. Tokoh kerinci bukan kerinci, tokoh kerinci pang sini. Mungkin depan dan depan. Jadi tim sebenarnya harus merevisi. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa tingkat elektabilitas, popularitas, salah seorang tokoh kerinci hilir yang tidak kita ragukan rekodnya melebihi daripada mereka, Pak Husni Hasan, kenapa tidak melipatkan. Mereka menjawab tadi alasannya beliau sakit. Tetapi kenyataannya beliau ada sehat hari ini. Ya, Anda lihat sendiri. Nah, untuk itu, ini ada awal. Awal permulaan sebuah rencana yang akan dilakukan oleh tokoh dan tim tujuh ini. Usaha mereka untuk memenangkan salah satu kandidat. Ya.